Intro Ya pertanyaannya Saya Faisal Saya Faisal dari SMP Putri Maaf Mau tanya bagaimana agar kita berani Pede dengan produk kita Karena saya baru Buka usaha makanan Nah takutnya ini makanan yang gak pas Hambar misalnya Atau kehasinan, apalagi lagi puasa gak dicobain Bentuknya gak sesuai Harusnya lonjong Tapi jadi bulat Atau yang lainnya Buka terbayang kalau misalnya gak ada yang beli Takutnya rasa dan butuhnya gak sesuai Baik Adina mau gue silahkan Ya saya ingin mengatakan T.B.T T.B.T bagaimana Dia Masya Allah dulu sampai di depan Masjid Darutoit Sampai jam 10 malam jualan Padahal saya Udah Sampai ada yang Sampai ada yang Nyampaikan Aduh T.B.T Adeda Ini tengkingan Istrinya harus Jualan Ngemper mas Lapak Pakai Pakai tiktar Jualan Udah dulu Belum ada warung-warung Yang samping SMP Tapi tamu banyak Orang gak ada yang berani jualan Nah T.B.T mana Mek Mek Bagaimana Membukuh keberanian Ini Ada T.B.T yang punya pengalaman Asalnya Malu Menyumput Asalnya Ada bisut Aduh Mau jualan Tapi malu Baik, bagaimana nih Pengalaman Kalau kita harus Kita pede dengan apa yang kita punya Baik makanan Ataupun barang Di pikiran itu Khawatir gak laku Khawatir Di Ini mah disana lebih murah Ini mah mahal banget Gimana cara ngatasinya agar pede Iya Sama sih sampai saat sekarang juga Kadang-kadang perasaan itu ada Muncul Ya tapi ingat lagi ketika dulu Jaman merintis Semua terlewati dan Alhamdulillah ada hasilnya yang Ternikmati jadi semuanya Mau apa ya Menikmati proses Ya caranya gimana nih Caranya adalah dulu kan waktu awal Jualan itu adalah mencari teman Jadi gak sendiri Ya Jadi ada teman Jadi akhirnya itu Timbul keberanian untuk Maju terus Gitu ya Jadi dulu juga Sampai itu waktu awal jualan itu Malu 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 sekali Jadi yang disodorkan itu adalah Mantri Ya yang Ada Waktu itu sama teh isti Ya beliau pengusaha juga nih Sampai sekarang ya Sampai teh isti Beliau Sampai punya Dua anak Ya Teh isti yang jaga di depan Tapi kalau ada Apa Jamaah yang kenal Saya nyumput Dan malu teh Sagatot ya Tapi lama-kelama Setelah dilihat Dihitung kan Kalau Gak tau ya Kalau saya mah ya Kalau udah kerasa Teh kan Aduh nikmat banget ya Jadi Untungnya gitu ya Ya Terus karawat Hasilnya gitu Nah ketika itu Kan tinggul Beberanian Oh ternyata Alhamdulillah Walaupun hanya jualan Waktu itu tuh Mula-mula jualan Tadeh Teci Kudung Terus Kayak bros Yang itu gitu lah Yang pernah temik gitu Jadi mas Dulu mas Kalau lagi jalan ya Ada gun Datang Ini ada bis Aduh Jadi Jadi lama-kelamaan Karena Ya Pertama sekali itu Mencari teman Kemudian Ya temannya juga Yang sama-sama Terusnya teman juga Dia mungkin Kan kalau seorang Itu takut Tapi kalau dua orang Mungkin lebih berani Agak-agak Ya Apalagi kalau banyak Tantama berani kan Nah Kita berdua Dan Perempuannya itu Cuma kami berdua Yang lain itu Laki-laki yang gelar Dulu Menjualan kaset ya Kita SMM Yang ngampar-ngampar Tiap hari minggu Kalau dulu kan pengajian Itu hari minggu Bada duhur Bebaran Nah langsung Gelar lapak Benar-benar emperan Jadi saya tuh Memang ngalamin Pedagang kaki lima Ngemper Nah Jadi Ketika itu Pas kita berdua Perempuan Jadi meper Di tinggi sekali Nah ketika hasilnya ada Kemudian Saya isi juga Ternyata banyak Untung Karena memang yang lain Menjualan kaset Kami jualan Pernak-pernik Untuk muslimah Ya otomatis kan diserbu Oleh jahmaah Yang mayoritas muslimah Lama-kelamaan Setelah hasilnya Terasa Jadi semakin berani Akhirnya Enggak malu lah Saya beki maju sendiri Nah gitu mas Pertanya Sebelum kita Sebelum kita akhiri Ada statement Untuk penutupan Sesi ini Mau gue silahkan Yang sebagaimana Awal disampaikan Allah maha tahu Keberanian Keberanian Bayang Datang aja Datang aja ide gagasan Datang teman yang ngajak bisnis Terakhir Saya sampaikan mas Bisnis itu ada empat Pertama dengan metode Biji Dari awal Sekali Memang resikonya Nunggu berbuahnya lama Tapi kuat akarnya Betul Kalau modern darutohi Dari awal Ngerti Jadi majelis taklim Musola Masjid Pesantren Sekarang persantren Seperti begini Yang kedua Adalah nyangkok Bisnis itu cari Pohon yang gede Yang bibitnya bagus Buahnya bagus Yang teruji Terbukti Nyangkok disana Bisa Modern nanti bisnis Teman-teman bisa Buat catering Nama Ada darutohi Model A-A ramen A-A juga itu nyangkok Nyangkok nama Lakunya luar biasa Disangkanya itu punya A-A-Gim Lembarnya juga itu nyangkok Tapi menurut hemat saya Bagusnya A-Gim punya saham juga Disana Lebih berkah lagi Yang ketiga Bisnis Setek Kalau setek Biasanya Itu Bisnis Keluarga Sudah tua Ada bisnis baru lagi Tapi tumbuh baru lagi Ada yang nyambung Nyambungkan Sama juga keluarga Ini udah tua Kemudian ada juga Yang bisnis anak Mereka ada pohon pisang Kalau pohon pisang Biasanya kalau sudah bisnis Beranak Artinya bisnis kos-kosan Eh ternyata perlu laundry Buatkan laundry Eh ternyata perlu Internet pulsa Buka pulsa Jadi ada turunannya disana Ini kesempatan emas Teman-teman Ramadan Ramadan begitu dekat Kita dengan Allah Saatnya hijab Ternyata Makanya Dievaluasi Tentang mau ke depan Seperti apa Ini berikutnya Ramadan Ini adalah bulan kemenangan Rencana ke depan Seperti apa Moda saya sendiri Udah 56 tahun nih Bagaimana 60 tahun 65 Kalau ada usia Apa yang akan dilakukan Yang Mempersiapkan Bagaimana Garija Gania Gajuan Gania udah Tidak 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 Bersama Nanti Garija Gajuan Harus sangat siap Kalau berdua Tapi keuangan juga Harus sangat siap Bagaimana Metode Keuangannya Bagaimana Lingkungannya Ini harus Dipersiapkan Ini sumber Pertolongan Allah Kita Planning Yang mudah-mudahan Lebih baik lagi Baik Sampai MPV Tadi adalah Kita Sudah melihat Sudah Mendengarkan Bagaimana Hadeda Dan teman-teman Menanyakan Berdiskusi Terkait dengan Memilih sebuah Usaha ini Lewat media Zoom Dan Semoga Sahabat MPV Dimanapun Anda berada Dikaruniakan Allah Untuk Berani Memulai Karena Tanpa ada Keberanian Walaupun Kita sudah Punya Rencana Matang Kita sudah Punya Modal Uang Untuk Mulai Sebuah Usaha Bahkan Kita sudah Punya Segalanya Untuk Mulai Sebuah Usaha Namun Kalau tidak Berani Untuk Mulai Tidak Terwujud Yang kedua Kita awali Usaha Ini Dengan Yang Kecil Mengapa Yang kecil Karena Tidak Pernah Ada Itu Naik Tangga Dari Lantai Satu Langsung Lantai Dua Tidak Tidak Pernah Ada Dimulai Dari Tangga Satu Tangga Dua Tangga Tiga Terus Begitu Dan Serah Sunatullah Nanti Insya Allah Akan Mengembangkan Usaha Kita Dan yang ketiga Kita mulai Dari Yang kita Lakukan Ini Menyenangkan Membuat kita Bahagia Membuat kita Senang Dan membuat kita Punya Effort Punya Motivasi Yang tinggi Untuk Menjalankannya Dan untuk Meraih Agar Usaha Kita Berhasil Ada Upatah Mengatakan Gagal Itu Kalau Tidak Pernah Mencoba Kalau Kita Pernah Mencoba Walaupun Gagal Walaupun Jatuh Maka Sebenarnya Kita Sudah Berhasil Berhasil Apa Berhasil Mencoba Dan Untuk Menjadi Pengalaman Yang Sangat Luar Biasa Buat Kita Selamat Berjuang Sahabat NGTV Semoga Ini Semua Menjadikan Aktifitas Cipta Beramal Soleh Dan Bekan Pulang Ke Akhiran Nanti Amin Ya Allah Ya Terima kasih Mohon Maaf Saya Gatuh Kuntak Marah Untuk Diri Dari Berana Inspirasi Ini Beserta Kru Yang Bertugas Dan Semoga Kita Dipertemukan Allah Dalam Kesempatan Yang Lebih Baik Lagi Terima Terima Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh